Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi gembira Bagi anda KPM, PKH, dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Bagi KPM yang masih menunggu-nunggu Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap kedua dicairkan Ada informasi yang sangat penting Dan tentunya sangat mengembirakan Hati para KPM di berbagai daerah Ada kabar penting untuk besok Dan ini terkait pencairan Bantuan sosial PKH dan PPNT Untuk tahap yang kedua Yang dalam waktu dekat Ini benar-benar akan Segera dipercepat dicairkan Kemudian ada kabar Bantuan tambahan pelengkap Khusus bagi KPM, PKH, dan PPNT Yang bisa dirasakan manfaatnya Dengan kategori ini Harus mengetahuinya Bantuan tambahan tersebut Ini berupa uang tunai Mulai dari 450 ribu rupiah 500 ribu sampai 1 juta rupiah Tentunya kabar ini Jadi para KPM tidak sabar Akan kembali mendapatkan Bantuan sosial tambahan uang tunai Dan ini khusus bagi KPM yang mempunyai Anak sekolah dan KPM, PKH, dan PPNT Yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan mitigasi resiko pangan Senilai 600 ribu rupiah Kira-kira bantuan tambahan anak sekolah apa Yang bersiap akan diterima Bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Langsung saja informasi yang sangat menggembirakan Bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT Dengan kategori KPM yang mempunyai Anak sekolah, pemilik kartu Indonesia Pintar KIP Atau pemilik buku rekening tabungan simple Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan Berupa uang tunai Yakni berupa bantuan PIP program Indonesia Pintar Berdasarkan informasi terbaru Pemerintah ini akan melanjutkan pencairan bantuan PIP Di bulan Maret tahun 2024 ini Dan perlu diketahui bersama Proses penyaluran dana PIP tahun 2024 Ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya PIP tahap 1 itu sudah disalurkan Kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April Dan ini artinya pencairan bantuan PIP tahap 1 oleh pemerintah Kemudian untuk bantuan PIP tahap 2 Penyalurannya ini akan disalurkan direncanakan pada bulan Mei sampai September Pelajar penerima PIP tahap 2 yang akan datang Merupakan peserta didik usulan Dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK Penerima program PIP tersebut Kemudian bantuan PIP untuk tahap ketiga Ini akan dilaksanakan atau dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember Akhir tahun 2024 mendatang Bagi Anda KPM PKH dan PIP Inti Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan uang tunai Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 di bulan Maret tahun 2024 ini Karena bulan Maret ini masih bulan pencairan bantuan PIP Untuk tahap yang pertama Satu bantuan ini merupakan bantuan PIP Bagi KPM yang mempunyai anak sekolah Pemilik buku rekening tabungan simple Maupun pemilik kartu Indonesia Pintar Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PIP akan segera masuk Di dalam kartu KIP maupun di dalam buku tabungan simple Anak sekolah Anda Kemudian untuk besaran nominal uang bantuan PIP Untuk peserta didik anak SD ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Anak SD ini mendapatkan Rp225.000 Kemudian peserta didik anak SMP Ini akan mendapatkan Rp750.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMP ini akan mendapatkan Rp375.000 Kemudian peserta didik anak SMA, SMK Ini akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini akan mendapatkan Rp500.000 Uang bantuan PIP-nya Tahap 1 di bulan Maret ini Masih terus dilanjutkan proses pencairannya Dan itulah beberapa informasi penting Terkait tambahan bagi KPM, PKH, dan PPNT Yang mempunyai anak sekolah di bulan Maret ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!